Capricornus adalah salah satu rasi bintang zodiac, namanya adalah bahasa latin untuk kambing bertanduk atau tanduk kambing dan umumnya direpresentasikan dalam bentuk kambing laut, yaitu makhluk mitos setengah kambing, setengah ikan Capricornus adalah salah satu dari 88 konstelasi modern dan juga salah satu dari 48 konstelasi yang didaftarkan oleh astronom abad kedua Ptolemy Simbol astronomi lamanya adalah gabungan huruf V dan S di bawah batas modern berbatasan dengan Aquila, Sagittarius, Microscopium, Pisces, Austrinus, dan Aquarius Konstelasi ini terletak di area langit yang disebut laut atau air yang terdiri dari banyak konstelasi yang berhubungan dengan air seperti Aquarius, Pisces, dan Eridanus Capricornus adalah konstelasi terkecil di zodiac Bintang-bintang Capricornus yang lebih terang ditemukan pada segitiga yang simpulnya antara lain Alpha 2 Capricorni atau Giedi, Delta Capricorni atau Deneal Giedi, dan Omega Capricorni Metode Ptolemy untuk menghubungkan bintang-bintang Capricornus sangat berpengaruh Capricornus biasanya digambarkan sebagai kambing dengan ekor ikan Hans Augusto Rey, seorang ilustrator dan penulis Amerika kelahiran Jerman menyarankan visualisasi alternatif yang secara grafis menunjukkan seekor kambing Kepala kambing dibentuk oleh segitiga bintang Yota Capricorni, Teta Capricorni, dan Zeta Capricorni Tanduk kambing menonjol dengan bintang Gamma Capricorni dan Delta Capricorni Bintang Delta Capricorni di ujung tanduk bermagnitudo ketiga Ekor kambing terdiri dari bintang Beta Capricorni dan Alpha 2 Capricorni Yang mana bintang Beta Capricorni juga bermagnitudo ketiga Kaki belakang kambing terdiri dari bintang C Capricorni dan Omega Capricorni Kedua bintang ini bermagnitudo keempat Oke sobat, itu tadi profil dari rasi bintang Capricornus Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!